Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku pengen makeover dapur lagi nih Aku pengen beres-beres isi dari kitchen setnya sih Nah sekarang udah siapin storage-storage Untuk ukurannya juga masing-masing ya Ada yang gede, ada yang kecil Aku beli di Shopee, storage-storage kayak gini Ini ada yang ukuran kecil kayak gini Ada yang ukuran sedang Ini aku juga beli tempat beras Nah ini storage sedang Terus aku juga beli toples-toples kayak gini Ini yang ukuran sedang, ini yang ukuran agak besar Ini tuh buat tempat kayak pasta atau makaron gitu Nah kalau ini Ini storage yang gede Warnanya kombinasi putih sama grey gitu sih Tuh, ini warnanya ada tiga Yang ukurannya kecil kayak gini Untuk review storage-storage-storage nya Kalian tuh bisa tonton di Shopee haul aku Yang belum nonton bisa cek disini ya Nah sebelum beli-beli dapurnya aku mau nunjukin Isi dari kitchen setnya ya Nah kira-kira kayak apa sih? Berantakan banget soalnya Nah sebelah sini kulkas Terus juga dispenser Terus ini ada gelas sama nutella Terus kalau di bagian atas sini Aku pakai buat naruh gula, kopi, sama teh Terus bawahnya ada microwave Terus sebelah sini ada ice cooker Untuk pemahari samping Aku pakai buat naruh kayak bumbu-bumbu dapur Kecap, sahot Kompor tanemnya ada disini Kalau ovennya ada di bawah sana Nah sebelah sini Aku pakai buat naruh makanan-makanan nih Ada mie instan Ini ada saluran Mie samyang Mie goreng Mie goreng Terus ada energen Ada makaroni Kaju Margarin Susu kental manis Mayonnaise Dan yang lainnya sih Lemarin yang sebelah sini Aku pakai buat naruh Topless-topless Jadi ini waktu kemarin lebaran Beli topless tuh Kayak gitu Sekarang udah gak ada isinya Jadi aku simpan di lemari Terus ada juga Buat tempat minum Ada juga blender Terus Ini tuh buat nyerut es partunya Bagian sini Ini ada Kitchenware set Ada sole Terus tampang Dan yang lainnya Terus disini ada pisau Satu set juga Nah disini rak piringnya Rak piringnya juga Rechennya mau aku ganti Sama yang lebih simpel sih Disini Ini buat piring Kalau bagian atas ini Ada piring-piring Kalau ini mungkin aku bilang Kayak gini aja sih Di atas juga Miemen piring-piring Yang jarang dipakai Sama sendok-sendok Yang belum dipakai Nah sekarang kita lihat Kitchen set bagian bawah Nah disini Tuh aku pake buat naruh Terus Semacam sih Ini lap yang belum dipakai Sama ada Bisok-bisok Bukas salu Di tempat gitu Kalau disini Tuh Campurannya juga Ada sarung tangan Terus sebelah sini Ini ada Gunting Bunyinya Pesak Terus ada juga Selesolet Ini yang sangat kayu Dan ini Stik Nah Cengeng-cengeng Bawahnya Untuk bagian bawahnya Aku pake buat nyimpen Ini Stok minyak Sama stok beras Nah kalau disini Bagian bawah sini Aku pake buat nyimpen Teflon Sama panci-manci gitu tuh Sama tutup-tutupnya Oke sekarang Aku mau langsung beres-beres Isi Kitchen setnya Aku mulai dari Bagian atas aja dulu kali ya Ntar baru ke bagian bawah Nah aku mau mulai dari Sebelah sini nih Kalau yang ini Rap piringnya Aku biarin aja sih Nah aku mau ngerapihin Yang sebelah sini nih Yang bagian Topless topnya gitu Nah aku mau pake storage Yang ini Yang gede Yang warna putih Buat mau topes-topesnya Kalau yang ini Ada tutupnya sih Tutupnya ini Warnanya itu grey Lakikan Fare Kali 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 nah yang sebelah sini udah beres jadinya kayak gini nih oke kita lanjut ya aku mau beresin sebelah sini ini tempat makanan kalau untuk makanan-makanan aku mau pakai storage yang ini yang kurangnya enggak terlalu besar tuh segini kemarin aku beli lima aku mau beresin sebelah sini jadinya kayak gini ini tuh ada bumbu-bumbu, gula, bimstan ini ramyon, ini margarit, kalau yang atas itu bahan-bahan kue oke sebelah sini udah beres, kita lanjut ke bumbu dapur yuk ayah 크� Хотя ayah 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 selamat menikmati selamat menikmati nah bagian aku sudah selesai semuanya sekarang aku mau lanjut baris-baris bagian bawah baris ini dulu deh ini panci-panci nah yang bagian bawah sini udah walaupun cuma bagian ini aja sih tapi mending lah ya agak rapi sekarang yang sebelah sini aku mau meru minyak setepinya disini nah kalau barisnya aku mau pindah ke sini ini aku sudah beli di shopee harganya tuh sekitar 130an gitu pagi di school oh ya disini tuh juga ada tempat katanya tuh kalau ditaruh silikat gel atau bawang putih itu bisa mencegah putu berat itu nah ini aku udah kasih silikat gel oke wah sekarang tinggal barisin rak piringnya nih jadi mau aku ganti sama piringnya gini warna hitam nah yang sebelah sini udah lumayan rapi 2000 tahun yang lepas etat hal tidur selamat nah lol alhamdulillah beres-beres kitchen setnya udah selesai nih ah ternyata capek juga ya tapi semoga bisa menginfresi buat temen-temen semua yang mau makeover kitchen set atau menata ulang dapur biar lebih rapi ya oke ya udah lupa kali ini ya udah lupa like, comment, share, dan subscribe dan yang belum follow instagram aku bisa di follow and sila liwas, semoga berhubungan, bye bye I'm 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 I'm